Eh, kita mau ngasih sama dulu, kalau di video ini itu ada quiz, dan quiznya itu akan bersangkutan dengan, pokoknya kita akan ngasih tahu jawabannya itu di tengah-tengah quiz ini. Jadi kalian simak terus, jangan di skip. Nih, Anggi mau ngejelasin box-nya nih. Hi Lovers, aku Dimas, aku Anggi, kembali lagi di product review Asmaraku. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang beda, biasanya ini cuma unboxing aja satu produk. Nah, hari ini kita akan melakukan perbandingan dua produk yang mirip-mirip, tapi beda, sama-sama, tapi beda bentuk. Punya fungsi yang sama, tapi bentuknya beda. Apa kira-kira? Kasih kalian kepikirannya kondom. Iya. Atau lubrikan. Subscribe dulu channel Asmaraku. Biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita setiap hari pagunya. Nah, oke. Sekarang langsung aja ke produknya. Jadi ada dua nih, Vivo Vibe. Yang satu Vivo Vibe Little Bunny. Yang satu Naughty Devil. Jadi dua-duanya ini sama-sama cincin getar gitu. Jadi digunakan di penis ya. Terus bisa bergetar supaya penisnya bergetar. Gitu. Jadi sambil berhubungan itu sambil bergetar. memberikan sensasi yang beda. Jadi hubungan itu nggak cuma gitu-gitu doang. Gitu. Nah, kita bakalan membahas bedanya apa sih kedua produk ini. Soalnya sama-sama cincin getar, sama-sama Vivo Vibe. Keluarannya Vivo. Terus sama-sama. Apa lagi? Dapat baterai. Dapat baterai juga. Dalamnya. Terusnya untuk mode getarannya juga kayaknya sama. Jadi. Tuh. Langsung kita bandingkan. Kalau untuk isinya pun sama ya. Maksudnya dia tuh di dalamnya ada kayak penjelasan apa itu. Kita samain dulu. So fine. Itu apa kamu ngeluarin apa? Panduan penggunaan. Panduan. Panduan. Nih sama. Oh ini bagus ya. Oh ini glossy papernya. Ya kalau yang. Sama ya. Ada. Cuma beda gambarnya aja. Ada bahasa Inggris ada bahasa Indonesia nya. Kedua. Kedua adalah. Katalog. Oh. Beda. Mungkin katalognya ini tergantung stok kayak mereka punya. Iya betul. Tapi sih intinya sama sih produknya. Ini ada gambar produknya. Ini kayak kondom-kondom si Ivo. Oh iya. Oh iya. Sangat. Itu kan juga ada. Dari box nya sih. Ini ada juga. Ada pas free kondom kan. Iya ada dulu. Ada ya. Ini juga ada. Ada juga free kondom. Nih. Tuh. Ada free kondom. Pasti dipakai sama editor nya nih. Editor siapa. Oh. Itu dia editor. Ini punya kanggi ada. Jatoh. Mana. Serius. Ini. Wah. Iya. Ternyata jatoh guys. Jadi sama. Eh. Punyaku mana ya. Jatoh. Jatoh. Ini dia. Punyaku. Ini dia. Punyaku. Punyaku jatoh. Jadi sama-sama ada satu pieces Vivo kondom. Sama ya. Fruity over ya. Ini dulu. Oh ini. Quis nya dulu. Nah box nya itu. Eh. Kita mau ngasih sama dulu. Kalau di video ini itu. Ada quiz. Oh iya. Dan quiz nya itu. Akan bersangkutan dengan. Pokoknya kita akan ngasih tau jawabannya itu di tengah-tengah quiz ini. Jadi kalian simak terus. Jangan di skip. Nih. Kanggi mau ngejelasin box nya nih. Kalian simak sebaik-baik. Penting nih. Penting nih. Nanti pertanyaannya ada di akhir video. Oke. Di box nya itu. Jadi ukurannya sih mirip-mirip ya. Sama ya. Ukuran sama. Terus warnanya sih. Ungu. Ini merah. Warnanya beda nih. Satu merah satu ungu. Ingetin guys. Jangan lupa nanti ada pertanyaannya. Ada tesnya di sini terakhir. Terus udah gitu. Ada gambarnya. Kalau Vivo 5 Liter Bunny itu ya sesuai namanya. Kayak Bunny. Ini lebih ke Dajjal. Di grup lo apa? Iblis. 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 Setan. Kelawar. Iya. Ya gitu deh. Terus di sini sih tulisannya. Nih. Kalau yang Bunny ini ya. Ultra soft and stretchy silikon. Sama. Last up to 20 minutes. Sama. Sampai 20 menit. Terus maybe use with or without kondom. Sama. Bisa dipakai dengan atau tanpa kondom. Reusable. Sama. Bisa dipakai lagi. Jadi gak cuma sekali buang gitu. Oke. Jadi sih. Eh. Dari luar terlihat sama ya. Cuma bentuknya aja yang beda ya. Dari penjelasannya sama. Dari penjelasannya sama. Oke. Terus sama-sama dapet pouch. Pouch lucu. Pouch. Eh bagus. Ini kan. Belum pernah dipakai orang nanya. Nih. Nih. Ini dia. Nih. 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 Nah. Nih. Nih. Dia minta di lamar ya. Oke, ya gini bentuknya. Jadi yang konsernya sih sama ya, baterainya ada di sini nih di tengah-tengah. Eh, kaget gue. Ukurannya sama enggak? Nah, sama sih. Dan ini bahannya dunia silikon stretchy, jadi bisa... Walaupun kelihatannya di sini kecil, tapi sebenarnya besar. Terus kalau yang bani nih, ada kelitikannya buat klitoris. Jadi yang depan tuh gimana ya? Jadi tuh... Eh, ini penis. Ini penis kan? Ini bolanya nih misalnya nih. Terus ini gini. Terus ini vagina kan? Vagina klitorisnya di mana? Di sini kan? Nah, terus set, 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 set. Tuh, kayak deret gitu. Oh, berarti enggak usah kering? Oh, maksud lo? Dia di dalam? Terus biarkan dia bergetarik. Males banget. Tuh. Terus ini dinyalainnya dengan dipencet sebelah sini. Oke. Ini baterainya jadi bisa dibuka dulu. Oh iya. Oh iya. Oh ini reusable ya? Kalau habis bisa ganti. Jadi baterainya bisa diganti. Baterainya itu pakai... Ya, baterai jam 2. Apa sih ini? Baterai apa sih namanya? Baterai jam tangan. Iya. Maksud gue tuh berapa gitu. Ada gitu-gitu enggak? Baik. Jadi yang bergetar itu sebenarnya adalah si ininya. Nih. Terus karena cara dimasukin yang begini. Jadi dia bergetar. Gini-gini kan? Iya. Ininya mungkin buat... Ya buat lucu aja sih si telinganya ini. Biar jadi bunny ya? Iya, biar jadi bunny. Gitu. Udah tuh yang bunny. Untuk yang devil. Ini coba Kang Gi. Ikan lu yang bahas. Apa tadi? Cara pakenya begini-begini tadi. Nah ini... Devil gitu. Kalau lawar. Kalau itu cuma dipakai begini doang kan? Coba tadi. Penisnya. Penisnya lebih gede. Tadi Kang Gi segini ini penisnya lebih gede. Ini bijinya tapi lebih kecil. Biasanya dia tuh butuh. Kalau bilang lebih gede-lebih gede tuh butuh pengakuan. Segini aja deh. Nah, kan gini. Sini vagina. Tuh. Masuk. Iya. Berarti ini dong ada kilit-kilitnya dong. Itu nggak ada. Iya kan? Sebenernya ini juga sayapnya ya buat lucu aja. Buat rame doang. Buat lucu bentuknya. Jadi kalau misalnya buat merangsang si klitoris atau si vagina wanitanya juga mungkin lebih efektif yang ini kali ya. Karena dia ada ini nih fitur apa ya namanya disini gue bilang silik-silik. Ini ada bulu kelinci. Bulu halus. Jadi ini kayak silikon gitu sih. Bisa fleksibel gitu. Ya gitu. Tapi soalnya kalau ini kan. Tapi ini. Iya bagus. Kalau itu kan nggak ada ya di bagian klitorisnya. Soalnya kalau yang ini kan jatuhnya bakal di yang ngenain vagina juga kan. Si tanduknya ini. Enggak ya. Enggak. Iya sih. Iya gitu. Untuk vibration mode-nya. Di sini ada keterangannya nggak. Kalau di sini sih nggak ada keterangannya vibration mode. Ini pernah di review kan? Oh iya kita pernah nge-review. Kalau yang ini pernah di review kalian bisa cek reviewnya. Untuk tahu ada berapa sih vibration mode-nya disitu. Soalnya kalau yang Vivo 5 Bullet tuh ada 10 ya. Iya. Ada 10. Apakah ini ada 10? Ada juga kayaknya. Untuk harganya? Harganya yang Naughty Devil ini adalah 99.000 rupiah. Oke. Nah untuk yang 5 Bunny ini harganya adalah? Dia getar sendiri. Sumpah. Serem. Gue nggak mencet cuy. Gue begini doang. Dia getar. Iya. Maksudnya kalau di klitoris kayaknya nggak ada rasanya tau? Iya bisa aja. Oh lu punya kulit tempat. Nggak tahu. Nah untuk yang Little Bunny ya harganya adalah? 84.500 rupiah. Yeay. Begitu. Kalian bisa beli di webnya Asmaraku. Dan kalian bisa juga dapat promo di aplikasinya Asmaraku. Makanya coba install aplikasinya. Jadi langsung search aja di playstore atau appstore Asmaraku mobile. Terus belanja deh dari situ. Gitu deh. Gitu. Nah buat giveaway nya. Buat kalian yang udah memperhatikan dari tadi. Jadi pertanyaannya nih. Kalian tinggal komen aja di bawah. Terus kasih tau ke kita. Menurut kalian di antara 2 ini bakal lebih enak yang mana sih? Dari antara Vivo 5 Little Bunny sama Vivo 5 Naughty Devil. Menurut kalian mana yang lebih enak? Dan alasannya apa? Apa ya? Kayak ngomong tapi. Salah kisi-kisi guys. Langsung komen aja di bawah. Nanti kita akan umumin langsung di Instagram. Yap. Gitu. Oke. Jangan lupa juga video ini buat di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa di follow juga Instagram kita di asmaraku. Supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari asmaraku. Dan juga promo-promo yang ada di asmaraku. Yup. Jadi see you on the next video. Bye. Jangan lupa ikutan. Ya ikutan. Komenin. Kita ngomongin dajjal ada suara membaki pintu. Bentar nih komennya. Ya senar komen-komennya. Menit 7, 2, 6 ada suara gitu kan. Ya setelah ngomong dajjal. Plus ahool ohohong. Lihat temen sekali g Lati.